Pasca Pemungutan Suara Polda Kalimantan Selatan menggelar apel kedatangan Pasukan Pengamanan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pilkada pada Rabu pagi. Pada hari ini Rabu 4 Desember 2024, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan apel kedatangan pasukan dalam rangka tahap pengamanan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada Serentak tahun 2024 Polda Kalimantan Selatan. Pasca Pemungutan Suara, Polda Kalimantan Selatan menggelar apel kedatangan Pasukan Pengamanan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pilkada Serentak tahun 2024. Apel kedatangan untuk menyambut seribu personel yang sebelumnya melaksanakan tugas bantuan kendali operasi pilkada yang mengamankan pemilihan di 13 wilayah kabupaten dan kota. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan di lapangan apel Polda Kalimantan Selatan pada 4 Desember 2024. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, secara keseluruhan wilayah Kalimantan Selatan dalam keadaan aman terkendali, sehingga personel Polda Kalimantan Selatan yang telah selesai melaksanakan BKO ditarik kembali ke Mako Polda Kalimantan Selatan. Ia berharap pasca proses pemungutan suara pilkada 2024 yang berjalan aman, tertib dan lancar, menciptakan kondisi di wilayah Kalimantan Selatan terjaga dengan baik dan kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, mengapresiasi para personel yang telah berdedikasi menjalankan tugas di wilayah tugasnya selama 1x24 jam. Ia menyebut tugas berikutnya ialah mengamankan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV.